Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi So, di video hari ini aku kembali dengan konten beli jualan live di tiktok yang sepi Nah, kalau kalian ingat, aku tuh sebelumnya pernah bikin juga video seperti ini Tapi kemarin yang aku beli tuh kebetulan semuanya adalah pakaian Nah, di episode kali ini Episode, cek Nah, untuk di video hari ini aku akan coba untuk cari live tiktok yang jualan makanan Nah, kemarin itu aku sempet search gitu Itu ternyata bisa dicari loh live, jualan, makannya Silahkan yang masih mau coba lagi, Kak Pebri Lianti Ada yang panggil aku di live-nya Padahal aku cuma lewat doang Jadi tuh dia memang nonton 7 orang Tapi yang aku bingung dia jualannya tuh bukan barang pribadi Jadi kayak merek yang udah terkenal Kayak misalnya nih, Indo Cafe Coffee Mix nih dia jual Terus dia ada jual white coffee Ada jual nabati Tadi aku gak mau beli, cuma dia udah panggil aku Yaudah lah ya guys, kita larisin aja ya Sekarang udah jadi 6 orang guys, yaudah Kita co apa ya? Oh, jadi setiap ada yang bergabung Dia langsung kayak panggil namanya gitu Good, marketingnya good ya Tadi aku gak mau beli, jadi aku beli Guys, yang jualan ganti orang guys Jadi cowok, tadi kan cewe tuh Oh ini ada yang unik banget sih produknya Jadi tuh dia kayak ada jualan kue gitu Kue turkey sih, tulisannya pastry turkey Oke, sudah aku check out Loh, dia udah gak live lagi guys Tadinya aku mau komen, kayak Kak aku udah check out Tapi ternyata dia udah, mungkin udah end live Yaudah kita langsung lanjut aja ya Ini ada yang live jualan kayak sayur Dan buah yang dikeringkan gitu Yang aku udah pernah review juga Dan ini penontonnya lumayan ya 6 orang Tadi pas aku masuk tuh penonton cuma 3 Kita lihat, lumayan banyak nih Oke guys, kita langsung aja beli ya Ini ada yang mix sayur gitu Langsung check out Harganya Rp39.000 Nih, yang nonton sekarang cuma 4 orang guys Aku check out dulu Oke, aku komen ya di live-nya Hai Kak, aku sudah check out Kita tunggu ya Respon Hai Kak, aku sudah check out Kak K.P Di Kak K.P, Bill Lisyanti Sudah check out ya Lisyanti Kita langsung lanjut ya Halo Kak Peby yang baru bergabung Aku langsung dipanggil Ini yang nonton tadi 3 orang Sekarang 4 orang Jadi dia tuh kayak jual Jajan-jajanan import gitu Jadi kita tuh belinya per keranjang Jadi ini ada 1 keranjang Harganya tuh ada yang Rp40.000 sampai Rp300.000 Nanti kita, tergantung kita check out yang mana Nanti kita bisa pilih yang mana aja Aku coba check out yang Rp100.000 ya Aku jujur gak pernah beli yang random begini Jadi aku gak tau juga sistemnya tuh Seperti apa Kita cek Dapet apa gitu ya Rp100.000 Sudah bayar yang Rp100.000 Ada Kak Peby nih Rp100.000 Mau apa Kak saya? KitKat bisa gak? Kamu mau apa Kak Peby? Tuh dia ada KitKat 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 Rp150.000 KitKat Rp150.000 Kalau mau eceran dua nikah sama cobain yang lain Random aja Mau dua-duanya ya Iya Jadi aku dapet KitKat dua Gak dapet satu box ya Coklat Turki mau Kak? Mau coklat-coklat apa asin-asin apa gimana? Ada Bang Bang White Bang Bang White boleh ya Sekarang yang nonton 6 orang Ada ini Euro Rasa Coklat Coklat Van Houten Dapet gak? Coklat Van Houten mau boleh Ini yang dark ya Ini ada Miao Miao Rasa Coklat sama Sroberi Kalau ini Euro Kek rasa Sroberi Ini Crackers Thailand ya Kuala Coklat aja Boleh Masih bisa nih satu lagi Kakaknya mau makan nih Paling Euro Kek Kuala atau ini Atau Ciki Atau mau Donut nih Atau mau Donut Dwi Donut aku masih ada satu Oke Karena nonton 3 orang Banyak juga loh guys Rp100.000 ya Donut Oke Coba sih dia kurang nunjukin Apa-apa aja gitu ya Tau deket Mau ini atau Euro Kek Atau ini Mau ini atau Euro Kek Atau bonusin ya Bonusin langsung Lumayan gak apa-apa nih Oke-bapa sih Makasih banyak Kak Baby Semoga berkas selalu ya Terima kasih Sudah Cio Ternyata seru loh Yang beli random gitu ya Kita bisa pilih gitu Ini juga masih ada jualan keripik buah lagi Banyak banget yang jualan keripik buah ya guys Ini yang di jualan keripik buah ini Ternyata aku liat Di etalasenya dia ada basreng juga Dan ini mereknya sendiri Kita coba aja yuk beli basreng Oh dia ada paket basreng sama keripik nangka Yaudah kita langsung check out aja Itu Rp70.000 Oke Check out Kita komen dulu Kak sudah check Tuh yang nonton sekarang 3 orang guys Terima kasih Kak Baby Liatty Aduh udah cantik Baik banget Ini gak omongan gue ya Ini gak omongan gue yang omongan real nih Terima kasih Kak Baby Semoga rezekinya tambah banyak Sehat selalu Sebelah sesuatunya dipermudah Amin Ramah banget ini yang main jajanan gaul namanya Oke digombalin lagi Udah cantik Baik Kan jadi happy pengen check out terus ya Oke guys Nah gitu aja Kita nanti tunggu dulu barangnya datang Dan kita akan review Seperti biasa Kalau misalnya enak dan recommended Aku bakalan cantumin nama tokonya Kalau misalnya enggak Aku bakalan blur aja Oh iya guys Jadinya aku sudah menentukan Kalau untuk live-live jualan Tito ini Aku gak akan kasih gift Karena di episode sebelumnya Aku mau kasih gift ya Tapi setelah aku pikir lagi Kalau misalnya aku kasih gift Takutnya mereka tuh Kayak jadinya Menspesialkan gitu loh Nanti takutnya Kalau kalian beli Dan kalian gak kasih gift Takutnya beda Jadi yaudah Aku gak usah kasih gift Supaya kalau misalnya Nanti kalian ikutan beli juga Kayak sama rata gitu loh Pelayanan Servisnya Dan barang-barangnya Oke ya guys Oke guys Ini dia Paket-paketnya udah datang So kita langsung aja Buka dari yang pertama Oke yang pertama ini Aku mohon maaf banget Aku udah buka paket ya Karena dalam bayanganku Aku tuh pesen kue gitu kan Jadi kayak Harus buru-buru dibuka Dan aku mau masukin ke kulkas nih Ternyata pas aku buka Dia secakep ini Jujur aku deso banget Padahal ini viral sih di tiktok Wow Bagus banget Dan ternyata Kalau aku baca Dia tuh aman aja Kayak ditaro gini aja Dia gak usah di kulkasin aman Terus dia ternyata Expire-nya lumayan lama Bulan 10 guys Baru expired Aku kayak Ini seperti apa sih kuenya Kalian penasaran deh Langsung saja Aku liat orang di tiktok makan sih Kayak enak banget gitu ya Nanti kita tes ya Namanya B.E.S.A.N Baklava Ini sih kue Turki Setahu aku ya Wow Wow bagus banget Bagus banget ternyata Sangat proper loh Harganya 100 ribuan Menurut aku Murah sih Oh ya guys Kalau kalian denger suaraku Kok agak bindeng gitu Ya aku agak kurang fit ya guys Look at this Wah ini wangi banget Dan ini kayak Rata-rata isinya kacang gak sih Oke aku ambil ya Yang pertama Tuh yang pertama Dia bentuknya seperti ini Kacang loh Ini isinya Dalamnya kacang Terus luarnya ada pastrynya gitu Kita langsung aja coba ya Agak diluar ekspetasi Kalau liat gini Aku kira rasanya asin guys Terus dimakan rasa manis Lebih ke dessert gitu ya Tapi enak sih Nice Ini ada kacang almondnya di dalamnya Gede Terus ini juga kacang-kacang Dan luarnya pastry Kita coba ya Yang ini enak banget Enak banget ini almond Yang almond tuh gak terlalu manis guys Kalau yang pertama tadi lumayan manis Oh my god ini kenyang juga loh Padahal aku belum makan siang Lumayan kenyang lo makan ini guys Berikutnya nih Wow Ini apa ya Kismis gitu ya Kismis atau kacang Ini kacang Sebenarnya rasanya hampir mirip nih guys Lanjut Yang ini kacang juga Kayak ada suatu bau yang agak beda gitu Pertamanya aku agak kaget gitu dengan baunya Tapi pas udah ditelan enak juga sih Berikutnya Wow Kacang lagi Bagi yang gak suka kacang ini mungkin gak akan cocok ya Karena ini semua isinya kacang Sejujurnya rasanya hampir mirip deh semuanya Oh iya Yang jual di toko ini tuh bukan dia yang bikin ini ya guys Jadi dia tuh kayak ngejual makanan-makanannya Emang udah ada brandnya gitu Salah satunya ini-ini emang lagi viral banget Aku emang pengen coba dari kemarin yang ini Last one Semuanya mirip Cuman yang favorit aku ya almond ini Oke lanjut Di toko kedua Ini aku ada beli keripik buah atau keripik sayur ya Aku juga udah lupa deh Ini dia guys Jadi kalau di toko ini dia emang Dari brandnya ya Kalau gak salah ya Ini emang langsung dari brandnya Kayaknya ini mungkin brand yang baru mulai Lihat deh Pas pertama buka langsung ketemu jagung Banyak banget Garing Super duper garing Pertama makan tuh kayak belum kerasa jagungnya Pas sekarang enak banget jagungnya Sumpah guys ini jagung enak banget Kayak gak berhenti cemilingnya tuh Kita tuangin aja ya Kita lihat ada apa aja Wow Wow Lumayan banyak ya ternyata Oke yang pertama ini aku temukan Sepertinya buncis ya Hmm Lumayan manis loh Berikutnya ada wortel Ini wortelnya enak banget Wow Espres temil Teman nyemil Ini enak loh Ada kentang Ada ubi ungu Wow Gak keras Sebelumnya di video yang kita review Sayur krepik buah Ini keras banget Sampai bikin gigi kita sakit ya Yang merek lainnya Yang ini enak-enak loh dia Rekomen loh yang ini Suka banget Aku makan lagi Renyah banget Rasanya juga enak Biasanya tuh ada yang kayak Terlalu micin banget rasanya Terus kayak ada yang terlalu hambar banget Yang ini pas Enak-enak banget Oke guys Paket yang ketiga Yang aku excited banget Waktu belinya juga seru banget Ya ini Karena kita pilih-pilih sendiri Snacknya Mau apa aja gitu Wow Aku lupa loh Kalau dapet yang donat ini Soalnya aku pengen yang donat ini Ini Kit Kat Yang mohon maaf banget Aku gak tau harganya ternyata Di atas tahun seribu Bisa-bisanya aku kayak Boleh gak Kit Kat? Gak bisa kak Harganya mahal Ya tapi udah melele Ya sayang nih melele guys Ya emang wajar sih Coklat Kalau di perjalanan ya Cuman aku penasaran Kita coba dulu ya Ini rasa pisang loh Jadi ada pisang-pisangnya gitu Aku tuh pecinta pisang coklat Jadi menurutku ini enak banget Ya 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 Coklatnya ini juga melele Van Houten Dari dulu Aku suka coklat Van Houten Jadi ya Aku pilih ini Melele juga Cuman yaudahlah Kita cicipin aja ya Enak kok Bang Bang Putih Aku gak tau Bang Bang White Di Indonesia ada atau enggak Tapi ini kayak Semua komposisinya Kayaknya dalam bahasa Thailand Kayaknya ya Soalnya tulisannya Seperti ini sih Aku juga gak tau Di bahasa apa Kayaknya sih Thailand ya Kita langsung coba Wow 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 Mirip kalpa Iya kalpa Woffer, cream, white coklat Dan coconut Kelapanya langsung terasa banget Enak tapi Jadinya beda banget Dengan Bang Bang Yang seperti biasa kita makan Kalau misalnya Kamu lagi pengen makan Bang Bang Kamu jangan coba beli yang white Karena rasanya Beda banget Dengan Bang Bang yang biasanya Tapi di luar itu Dia enak Karena dia kelapa banget Berikutnya ASMR tapi brutal Bentukannya seperti ini Wuh Coba ya Hmm Tadaknya dia kayak bolu ya Berikutnya aku dapet ini Tapi aku gak terlalu tertarik Untuk coba Yaudah kita skip Terus Aku dapet ini kayak Hello Panda gitu Tapi dia versi gambar koala Dan dalamnya ada coklat Kayaknya udah kebayang sih rasanya Berikutnya Ini ada snack Thailand Nah ini boleh nih kita coba ya Coklat lagi Wah lucu Gimana isi dalamnya ya Hmm Teksturnya tuh kayak Kayak biskuit ini Aku lupa namanya Tapi Dalam rasa coklat Kayak gitu Yang terakhir Yang terakhir sebenernya aku gak pengen-pengen banget sih ini Cuman yaudah kita coba aja ya Isiannya seperti ini Hmm kacang polong Hmm Tapi rasanya kacang polong banget sih Kayak cheeky gitu Tapi rasa kacang polong Oke guys ini dia paket terakhir Lumayan berat Karena ini aku beli basreng 1 kilo Kalau gak salah Oh aku juga beli ini ya Keripik Nangka Kita coba dulu keripik nangkanya ya Ini namanya My Tinkres Oke jadi toko ini tuh namanya My Jajanan Jadi dia ngeproduksi sendiri Jualannya Wow Wangi banget nangkanya Hmm Hmm Enak Ini diingetian aku kayak Aku pernah beli Snack durian gitu Dari Malaysia Ini rasanya mirip Tapi dia nangka Berikutnya Basreng Karena aku udah nge-review Banyak banget basreng Jadi aku udah tau nih Kira-kira basreng seperti apa sih Yang aku suka Apakah ini termasuk di dalamnya Yang aku suka Wah Ini tuh dia Bumbunya lumayan ya Banyak gitu Yang pertama Yang paling penting Nggak keras Untuk bumbunya enak Pedasnya pas Cuman kayak Baksonya aku kurang suka nih Padahal bumbunya ini enak banget tuh Oke deh guys Kurang lebih segitu aja Untuk video hari ini Nge-review makanan Yang aku beli dari Live TikTok Yang lumayan sepi Tapi bisa jadi juga Ini sepi Pas aku nonton aja Mungkin siang-siangnya Lumayan sepi Tapi malamnya Biasanya live lebih rame ya Tapi aku rekomen kok Dari yang pertama Kedua Ketiga Dan yang terakhir Aku lebih rekomen Ke keripik Nangkanya Itu enak banget Nangkanya super duper wangi Kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa komen di bawah Next aku harus bikin Video apa lagi Bye guys Episode cuyelah Tadi aku gak mau beli Cuma dia udah panggil aku Hai kak aku sudah cek otak kafe Di kakafe Bill Lisyanti Sudah cekot ya Lisyanti Sampai jumpa Sampai jumpa